Kering sudah air mata Juliana Mukhtar menghadapi kenyataan pahit harus kehilangan Herman Sikumbang sang suami. Duka mendalam yang dirasakan tak dipungkiri masih bergelayut, terutama saat melihat kedua buah hatinya yang masih kecil. Kini Juliana sendiri melawan rasa kehilangan menunjukkan kebesaran hati. Tak ingin terus terhanyut dalam duka, Juliana bertindak sebagaimana mestinya sebagai seorang ibu. Ia berupaya keras mengikis kesedihan dalam jiwa Hafuza Damiri dan Hisham Kuraiz, dua anak hasil pernikahannya dengan Herman Sikumbang. Ingin memberi hiburan padahal Hafuza dan Hisham usai duka yang singgah, finalis Putri Indonesia tahun 2010 itu mengajak kedua jagoan kecilnya bermain trampolin di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hai pemirsa selepas siang, hari ini aku sama siapa? Buza, ini? Isyam. Iya, hari ini aku sama anak-anakku mau jalan-jalan ke mal. Mau ke mal gak? Mau, mau main apa? Kemal. Oh iya, kalau Isyam mau gak? Iya, pokoknya lihat aja ya keseruan kita. Dadah dong, dah, yuk. Meski Jakarta diguyur hujan yang sangat deras, tak membuat keluarga kecil ini mengurungkan niatnya untuk menghibur diri di tengah kesedihan mendalam. Setelah melewati hujan dan kemacetan ibu kota, keluarga almarhum Herman Seventeen akhirnya tiba di trampolin Bond Street, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yeay, akhirnya kita nyampe juga di daerah, mana ini? Kelapa Gading. Nah, di Bond Street yang gimana sayang? Mau main gak? Yeay, mau. Mau ya? Puja, mau gak? Pegang dong. Sekarang Puja mau main apa di sini? Aja, bu mensanya aja bu mensanya. Hai guys. Hai guys. Puja udah nyampe di? Mau main apa? Trambolin. 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 Isyam gimana? Isyam? Isyam mau gak main? Mau gak? Kamu mau main apa? Trambo? Trambolin. Senang gak? Senang. Senang. Horeen. Nah, sebelum bermain kita ganti kos kaki dulu ya. Ya, Puja ganti kos kaki ya. Aku tadi mau pakai boot ya. Iya, gak jadi. Ya udah, yuk kita ganti kos kakinya. Oh iya mbak, kan aku bawa anak aku umurnya 1-5 tahun sama 6 tahun. Amannya bermainnya di area apa mbak? Kalau amannya itu cuma boleh mainnya di arena trampolin yang berwarna hitam aja. Soalnya yang di tengah arena itu kan dia trampolinnya berjaring. Terus jadi trampolinnya takutnya mereka gak balance gitu loncatnya. Oh iya. Sama yang gak boleh itu di dalam trampolin adalah double bouncing gitu. Jadi satu kotak trampolin itu cuma boleh satu orang aja. Isyam, kamu main sini deh anak. Kamu disini aja nih. Isyam, Isyam, go, go, go. Yeay! Puas bermain di arena pertama, Uli dan sang buah hati coba bermain trampolin voli yang tak kalah seru untuk dicoba. Meski tak bisa lagi berkumpul bersama Herman, permainan trampolin saat itu bisa sedikit mengobati kesedihan mereka. Terlebih di saat Uli meminta Fuzza mempraktekan joget yang diajarkan oleh almarhum suami tercinta. Bisa berkumpul bersama dengan almarhum suami tercinta. Coba. Lagi. Satu, dua, tiga. Wuuu. Iiii. Yeay! Bisa, bisa, bisa. Lagi anak. Satu, dua, tiga. Barang-barengan. Barangan. Aku sendiri gak bisa loh. Tidak bisa. Satu, dua, tiga. Iiii. Iiii. Papa kemana, Sen? Ke aula. Udah ke surga. 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 Udah gak apa kan? Iya. Nanti kemarin dikasih sepatu ya sama Papa ya? Iya. Gimana Papa dateng? Terus? Kasih sepatu. Terus? Cium Huja ya? Seneng gak? Seneng. Papa udah seneng ya di sana ya? Huja gak papa lagi kan? Enggak. Oh iya. Isyam gimana seneng kan? Papa udah ini ya, udah ke surga maulah ya. Gak apa-apa kan? Semangat. Semangat. Ya kan? Ibarat burung kehilangan satu sayap, wanita berdara Aceh ini mengaku sempat hilang motivasi hidup. Herman yang pergi begitu cepat untuk selamanya, kini hanya menyisakan dua anak sebagai pelipur Lara. Hatinya sempat bergetar di saat mendengar cerita Fuzza yang memimpikan sang ayah membelikan sepatu baru. Mimpinya itu memang, kan hari ketujuh di Maluku Utara. Kita memang sebelum Malhum pergi dia bilang, yuk beli sepatu buat Huja. Memang pas di mall itu saya yang kasih kode, gak usah gitu. Gak usahnya itu karena mall udah mau tutup. Maksud saya besoknya aja kita beli. Jadi pas tujuh harian terakhir di Maluku Utara dia mimpi memang. Mimpi pas tidur memang dia kerasa tidur. Terus kayak ada yang goyang-goyang. Saya tanya, Huja semalam kok tidurnya gak nyenyak? Iya mama. Biasanya Hisham, adiknya kalau bangunin Huja tuh di perut. Sakit. Dia bangunin Huja tuh sering di perut. Di giniin, Huja sakit. Tapi papa banguninnya di sini. Dia bilang, Huja bangun. Terus Huja bangun, lihat papa duduk di samping Huja. Terus dikasih sepatu. Dia ngomong, ini sepatu buat Huja. Terus dia langsung cium pipi Huja mama papa. Terus Uja cium kepalanya papa. Usai bercerita wanita cantik ini langsung menghampiri kedua buah hatinya. Dan memeluk mereka untuk menguatkan hati yang tengah berduka. I love you. Isha mana? Belum cium mama? Isha belum cium mama? Mana? Ya pemirsa akhirnya kita udah bermain di sini udah berapa jam ya tadi? Lima jam. Lebay deh lo. Mungkin lebih kurang tiga jaman lah ya. Dari terang sampai gelap. Tapi Huja seneng kan? Seneng. Isham tuh udah... Isham juga seneng tadi ya. Udah capekan. Karena loncel aja. Tapi mereka happy banget. Nah kita ketemuin Kak Dhani ya. Kita mau minta izin pamit dulu ya. Kak. Kita pamit ya. Terima kasih ya. Terima kasih banget udah dateng. Jangan kapok ya main lagi kamu. Aku temuin kamu main lagi ya. Haling. Ya. Terima kasih.